Assalamualaikum teman-teman kembali lagi ke channel aku ya Elin Herlina Alhamdulillah ya hari ini tuh hari Jumat gitu ya Alhamdulillah cerah saatnya aku jemur-jemur gitu ya hari ini tuh aku mau jemur padi aku tuh dikasih padi sama ibu aku dan sebelum itu aku juga mau jemur raginang sama daun pisang gitu karena besok tuh ada acara pengajian bulanan gitu ya dan aku mau bikin lontong gitu snack gitu ya snacknya isinya cuma lontong sama raginang gitu aku mau bikin 10 bungkus aja enggak banyak-banyak gitu mumpung cuacanya cerah aku juga mau jemur padi ya teman-teman di tempatku tuh masih kampung banget ya banyak orang-orang yang bekerjanya itu jadi petani gitu dan aku juga lagi nyoba gitu ya aku aku juga mau nanam padi gitu di sawah cuma kemarin tuh aku udah bikin video ya teman-teman waktu ke sawah gitu cuma sayang gitu videonya kehapus semua gitu dan aku tuh sangat sedih banget ya sedih ya teman-teman udah capek-capek bikin video gitu dan yang sayangnya lagi tuh banyak foto anak-anakku yang masih bayi gitu juga ikutan kehapus gitu ya mau gimana lagi ya teman-teman ini juga aku bikin video dadakan gitu ya teman-teman semoga teman-teman suka gitu ya videonya oh ya teman-teman apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan segala urusannya dan rezekinya lancar ya teman-teman amin doakan aku juga ya teman-teman semoga subscriber ku tiap hari nambah dan lancar gitu ya teman-teman amin lanjut aku ke video ya teman-teman ini tuh aku lagi nge apa ya namanya ngeguar-guar gitu kalau kata orang Sunda mah biar rata dan cepet kering gitu harus diginiin ya si alat ini tuh sebenarnya udah mau copot ya teman-teman cuma aku paksain gitu dan kayaknya sebentar lagi tuh copot deh oh ya teman-teman di teman-teman di tempat kalian gimana nih cuaca hari ini semoga cuacanya cerah ya teman-teman semoga hujannya tuh sore aja gitu jangan tengah hari bolong gitu ya dan ini jemuran yang kedua ya waktu hari kemarinnya tuh aku juga jemur ya cuma sebentar gitu dan belum kering dan ini aku lanjut mengeringkan lagi ya kita tuh harus bersyukur ya di Indonesia tuh masih banyak yang jadi petani gitu bayangin ya kalau semua orang tuh kaya gitu nggak ada yang jadi petani percuma ya kita banyak uang tapi kita juga nggak bisa beli beras untuk makan dan kita tuh harus bersyukur ya teman-teman harus berterima kasih juga pada para petani di Indonesia atau di seluruh dunia ya karena enggak ada mereka tuh kita tidak bisa makan ya meskipun ada makanan lain-lain ya tapi kalau untuk di Indonesia kayaknya kebanyakan tuh masih makan nasi gitu ya teman-teman dan bener kan tadi tuh copot si kayunya itu nanti aku mau benerin deh lanjut nih aku jemurnya pakai tangan aja oke ya teman-teman nggak apa-apa deh paling nanti tanganku pada gatel-gatel ya setelah dijemur gini tuh harus ditambahin lagi ya biar sih si tanaman itu ya apa ya namanya tuh yang daun-daun padinya gitu harus dibuangin biar bersih si padi tuh banyak prosesnya ya teman-teman dan bikin capek gitu pegel sakit pinggang gitu oke teman-teman sampai disini dulu ya untuk video kali ini terimakasih Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati